Oke, terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Botonusantara, seperti kita tahu ayam merupakan hewan yang memakan berbagai tumbuhan dan biji-bijian dan buah. Tapi, tahukah teman-teman kalau ayam pun juga suka tanaman hijau seperti rumput dan daun-daunan lainnya? Nah, ada beberapa tanaman hijau yang wajib teman-teman ketahui akan manfaat istimewanya untuk ayam kita. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan ini dia beberapa tanaman hijau yang kaya akan manfaat baik untuk ayam kita. Daun Pepaya Sudah jadi rahasia umum apabila daun pepaya ini sangat bermanfaat untuk ayam-ayam kita. Daun pepaya dapat dijadikan tambahan untuk bahan makanan, tambahan lain seperti dedak dan fur. Untuk manfaatnya sendiri, daun pepaya sangat bagus untuk mencegah ayam terkena cacingan. Selain itu, daun pepaya juga amat signifikan dalam meningkatkan napsu makan pada ayam. Kandungan dari daun pepaya ini juga amat bagus untuk memasuk pertumbuhan tulang pada ayam muda, sehingga tumbuh dengan postur yang bagus. Ekstrak daun pepaya ini juga dapat digunakan untuk mengobati ayam yang terkena penyakit tetelo. Tanaman Kangkung Tak berbeda jauh dari daun pepaya, tanaman kangkung ini juga dapat dijadikan makanan tambahan untuk ayam kita lho. Caranya sama, teman-teman bisa mengiris tanaman kangkung ini dengan tipis-tipis lalu mencampurkannya ke pakan seperti campuran pakan basah dari fur dan bekatul. Tanaman kangkung sangat kaya akan jad besi yang dapat memacu perkembangan pertumbuhan pada ayam-ayam muda kita. Postur yang bagus dan bobot yang ideal akan kita dapat apabila kita rutin memberikan daun kangkung ini untuk ayam kita. Daun Sambi Lata Berbeda dari daun kangkung dan daun pepaya, daun sambi loto ini berfungsi sebagai obat herbal untuk ayam yang sakit. Misalnya penyakit kuning, ngorok, siardi, senot, dan berak hijau maupun berak putih. Cara pemberiannya dengan melolohkan langsung daun sambi lata ini kepada ayam yang sakit. Selain itu, daun sambi loto juga dapat meningkatkan napsu makan ayam secara signifikan. Daun Kemangi Daun kemangi merupakan vitamin alami yang dapat diberikan kepada ayam. Vitamin dan kandungan zat penting dari daun kemangi ini untuk ayam kita efeknya adalah dapat meningkatkan stamina pada ayam sehingga nafas ayam terjaga dengan baik. Selain itu, daun kemangi juga bisa digunakan untuk mengobati ayam yang terkena penyakit ngorok. Daun kemangi pun dapat digunakan sebagai obat luka luar. Nah, itulah beberapa tanaman hijau yang memiliki manfaat-manfaat spesial untuk ayam kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tonton video Koto Nusantara selanjutnya. Terima kasih. Salam satu hobi. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!